Intro Rabu 7 Oktober 2020 di kantor Kalurahan Sampang Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul 10 peserta yang mengikuti pengisian jabatan Jokoboyo datangi kantor Kalurahan Sampang Ini dikarenakan mereka kurang puas dengan transparansi proses pengisian Jokoboyo di Kalurahan Sampang Di balai Kalurahan, para peserta yang mengajukan mosi tidak percaya ini disambut oleh Lura Sampang Cari sekaligus ketua tim panitia dari Kalurahan dan tim akademisi pengisian Jokoboyo dari Universitas Jandabedra Yogyakarta Poin kejanggalan yang ditemukan para peserta Di antaranya mekanisme pelaksanaan ujian praktek komputer tidak sesuai dengan tata tertib pelaksanaan ujian Kemudian tidak adanya pengumuman resmi tertulis yang dipublikasikan oleh panitia terkait kerulusan hasil seleksi administrasi calon peserta penjaringan Dan adanya perubahan waktu pelaksanaan ujian praktek yang semula harusnya dilaksanakan 60 menit menjadi 90 menit Sejumlah 10 orang peserta hadir di Kalurahan Sampang Gedang Sari ini menuntut untuk dilakukan penundaan pelantikan terhadap peserta yang dianggap lolos Kalau menurut saya itu belum pas ya mas ya Karena disini itu kita mau menyampaikan apa yang kita varifikasi ini dan kita menemukan bukti Itu malah kita tidak diperbolehkan untuk berbicara Yang untuk masalah bukti ini mas, bukti ujian praktek Karena disitu kita mau menyimpulkan bahwa kita itu yang dinilai itu masalah apa saja kita belum tahu Dan disitu mas, jadi apa ya disini sudah tertera mas Kita sudah menemukan beberapa bukti yang ada di komputer yang digunakan untuk tes kemarin itu Jadi kita mau menyampaikan saja itu sudah tidak boleh Kita kan tadi minta untuk dihadirkan untuk mutar ulang CCTV Jadi kita gak usah banyak ngomong kita lihat aja CCTV itu ternyata memang hari ini tidak bisa dimunculkan CCTV Tidak bisa dimunculkan untuk USB nya Jadi kita gak usah banyak ngomong Sendelong CCTV kayak mau Terus rampung Terus jawaban dari komplain itu seperti apa ya mbak? Di-delete aja, itu di-delete sendiri sama pihak ketiga Tim penguji untuk masalah waktu, durasi dan apa itu juga gak ada pemerintahan resmi Terus untuk masalah tadi, ini kan institusi, masak tadi dijelaskan cuma secara lisan Ini institusi loh, masak cuma secara lisan Ini, telah dipublikasikan secara lisan dalam bentuk berita acara dan bentuk berita acara Ini pemerintahan loh, masak secara lisan tok Tidak tertulis gitu ya? Tidak tertulis, ini untuk tadi yang lolos seleksi administrasi maupun undangan untuk mengikuti ujian Tidak ada undangan secara resmi dalam bentuk surat itu tidak ada Tidak ada, cuma secara lisan dan pembakalan Ya pas gitu, pas pembakalan Pas pembakalan, berarti? Oh, berarti yang jaringan Jadi undangan resmi satu-satunya buat kami itu hanya pembakalan untuk hari Ada empat Mungkin bisa disebutkan apa saja? Materi bidang keamanan, pemerintahan, pemberdayaan, terus teknis penolahan perwana desa Sekornya 85,1 Oh ya, ini kan, itu katanya dari biaya akademisi Ini memang place di sini tidak paling sisa dari Beliau melakukan uji di kabupaten, salah satu kabupaten di Yogyakarta Untuk kelektifasi sementara, itu tidak ada kaitannya dengan tes yang dilakukan di kaluran sahabat Ini dicambil oleh biaya akademisi Waktu memang ditaktif awal yang dibuat oleh tim di kaluran, itu untuk praktek ini 6 menit Tetapi karena mengingat beban soal yang dibuat oleh tim akademisi Maka tim akademisi memberikan kelonggaran kepada peserta untuk ditambahkan 30 menit Dari 90 menit Dan itu juga disosialisasikan kepada peserta sebelum uji Dalam jadwal jam 10 sampai jam 11 Tapi karena ada istirahat itu mundur Karena kan setelah tertulis, ada jeda, istirahat, mundur, tangan dan minum Nah ini peserta mundur Sehingga itu dimulai 10, 1.4 sampai 11.45 menit Sekitar mau kan itu masuk ruangan Terus diumumkan bahwa ini tesnya word dan excel Kemudian ada tambahan waktu 60 menjadi 9 menit Jadi tidak terlalu lama Ya harapan karena ini sudah dilakukan dan sudah disosialisasikan semuanya Mereka dapat menerima Menerima apapun alasan dari pihak-pihak Baik panitia maupun tim penguji baik Baik uji tertulis maupun yang rakyat Imawan Muhammad Arif dan Anas Nursifa mengabarkan Dari Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunung Kidul Untuk Gunung Kidul TV